Inilah surat kepada orang Ibrani, Pasal 3, Rumah Allah. Karena itu, saudara sekalian yang sudah dipisahkan oleh Allah bagi dirinya sendiri dan sudah dipilih bagi surga. Saya ingin supaya saudara sekarang merenungkan Yesus, utusan Allah dan imam besar kita. Sebab Yesus setia kepada Allah yang telah mengangkatnya sebagai imam besar, sama seperti Musa setia melayani dalam rumah Allah. Tetapi Yesus jauh lebih mulia daripada Musa, sama seperti orang yang membangun sebuah rumah bagus mendapat lebih banyak pujian daripada rumah yang dibangunnya. Banyak orang dapat membangun rumah, tetapi hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Memang pelayanan Musa dalam rumah Allah baik sekali, tetapi ia hanya seorang pelayan dan pekerjaannya ialah terutama untuk memberi gembaran tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian. Tetapi Kristus, anak Allah yang setia, berkuasa penuh atas rumah Allah. Dan kita umat Kristen adalah rumah Allah. Ia hidup di dalam kita. Jika kita tidak berputus harapan, melainkan tetap bersuka cita dan tetap bersandar kepada Tuhan sampai akhir. Dan sebab Kristus jauh lebih unggul, roh kudus memperingatkan supaya kita mendengarkan dia, waspada dalam mendengarkan suaranya pada hari ini dan tidak membiarkan hati kita melawan dia seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mengeraskan hati terhadap kasih Allah dan mengerutu kepadanya pada waktu dia menguji mereka di padang kurun. Tetapi Allah bersikap sabar terhadap mereka empat puluh tahun lamanya, walaupun mereka menguji kesabarannya dengan sangat. Dan ia tetap mengadakan mujizat-mujizatnya di tengah-tengah mereka. Allah berkata, Tetapi aku murka kepada mereka itu, sebab hati mereka terlalu sesat karena tidak diarahkan kepadaku, dan mereka tidak pernah menemukan jalan yang kutentukan bagi mereka. Kemudian dalam murkanya, Allah bersumpah tidak akan mengizinkan mereka memasuki tempat perhentiannya. Sekaranglah saatnya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, jagalah supaya hati saudara jangan menjadi jahat dan tidak percaya, sehingga menjauhkan saudara dari Allah yang hidup. Berbicara lah tentang hal ini seorang kepada yang lain tiap-tiap hari sementara masih ada waktu, sehingga tidak ada seorang pun di antara saudara sekalian yang mengeraskan hati terhadap Allah karena dibutakan oleh semarak dosa. Sebab, jika kita setia sampai akhir, dan percaya kepada Allah seperti pada waktu kita mula-mula menjadi orang Kristen, maka kita akan turut memiliki segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Tetapi sekaranglah saatnya. Jangan sekali-kali melupakan peringatan ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suara Allah berbicara kepadamu, janganlah mengeraskan hatimu melawan dia seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka memberontak terhadap dia di Padanggurun. Siapakah orang-orang yang saya bicarakan ini yang mendengar suara Allah, tetapi kemudian memberontak terhadap dia? Mereka adalah bangsa yang keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Dan siapakah yang membangkitkan murka Allah selama 40 tahun itu? Mereka adalah orang-orang itu juga yang berbuat dosa dan sebagai akibatnya mereka mati di Padanggurun. Kepada siapakah Allah berbicara ketika ia bersumpah bahwa mereka tidak akan memasuki tanah yang telah dijanjikannya kepada umatnya? Ia berbicara kepada semua orang yang tidak taat kepadanya. Mengapa mereka tidak dapat masuk? Sebab mereka tidak beriman kepadanya. Terima kasih telah menonton!